Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pertemuan air sungai dengan air laut, ada bendungan karet, itu jebol, dia masuk air laut itu Nah, kena di sini, mati semua ikan Ikan patin ku sekitar ada 4-5 ton, kalau lele jangan mencerita, banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdul Fadir Berasal dari Dusun Sapiriyah, Benteng Sumbopu, Kecamatan Barumbung, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Saya pemilik dari usaha budidaya jaring apung Ikan air tawar, ikan lele, ikan nila, ikan patin juga Saya mulai usaha ini Ini dari 1998 dimulai dari penetasan, penetasan ikan lele Saya pertama bawa indukan itu dari Surabaya Dan 2009 itu saya mulai pembesaran melalui karambak jaring apung Terima kasih telah menonton! Awal mulanya saya usaha karambak jaring apung ini Banyak teman yang kurang ada kegiatan Saya duluan bergerak di sini Saya kasih lihat teman-teman Terus ada yang berminat Jadi kita rame-rame bikin kelompok tani Cukup lele Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini inisiatif pakai besi, pakai pelampung Alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan Terima kasih telah menonton! 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 45 orang ya, sampai sekarang hampir 30 3 tahun yang lalu, disini kan pertemuan air sungai dengan air laut ada bendungan karet, itu jebol, dia masuk air laut itu nah kena disini, mati semua ikan ikan patin ku sekitar ada 4-5 ton kalau lele jangan mencerita, banyak ya Alhamdulillah, bisa per hari bisa panen 300 kilo sampai 700 kilo per hari kalau permintaan pasar ya 600 kilo, 500 kalau untuk pemasaran di warung-warung kaki lima ya istimasi penjualan sekitar 4-6 ratusan per hari di sari laut, pasar-pasar, sualayan, dan ecer-eceran di rumah kalau untuk pemasaran di warung-warung kaki lima untuk penanganan ikan disini, cuma makanan saja disiapkan karena Alhamdulillah air cukup bagus selamat menikmati keunggulannya pelihara jari ngapung begini ya emat listrik lah, enggak pakai air enggak pakai mesin air biasa tempat ini ditempati kunjungan dari mahasiswa pernah juga magang berapa kali kunjungan dari dinas-dinas perikanan sampai magangnya itu hari, apa? pelatihan dari pansiunan BI pernah datang perencanaan, pernah saya mengembangin usaha ini di daerah kendari pernah saya survei lokasi disana dan Kalimantan juga agak lumayan mahal harga ikan juga disana bagi yang ingin pesan ikan konsumsi atau bibit segala jenis ikan air tawar lah bisa saya sediakan bagi yang mau menghubungi kami silahkan hubungi ke nomor 081-241-648813 selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe pejuang pangan Indonesia semangat petani Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati